Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di youtube channel Rani Fitris ya video kali ini saya lagi gabut gak tau harus apa tapi hasilnya bisa jadi cuan pengen tau, tonton videonya sampai selesai bismillah saya dikasih kerupuk ini teman-teman pasti tau kemudian saya berpikir mau bikin apa lihat ada tau, coba kita hancurkan saya punya 5 keping tau boleh gunakan tahu putih ataupun tahu kuning ya mam kemudian sambil menunggu air mendidih kira-kira saya mau rebus apa ya nah ini tahu sudah halus dan air juga sudah mendidih yuk kita rebus aja si kerupuk ini sampai benar-benar lembut oke sambil proses perebusan kerupuk gimana kalau kita siapkan 2 batang daun bawang kemudian kita akan potong kecil-kecil oh iya mam gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah semoga semua hajat baiknya dan doa baiknya dikabulkan Allah amin Allahumma amin ini 2 bahan sudah selesai dan saya akan sisihkan Alhamdulillah ini si kerupuknya sudah dingin dan saya potong kecil-kecil seperti ini saya itu membayangkan pengen bikin cemilan yang irit modal gak butuh waktu lama dan semua orang bisa bikin oke ini sudah selesai tinggal kita campurkan ke dalam tahu yang sudah dihaluskan jangan lupa tambahkan daun bawang dan 1 sendok teh 2 buah bawang putih yang sudah dihaluskan ya mam selanjutnya untuk perekatnya saya tambahkan 1 butir telur tinggal kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport saya baik yang komen ataupun yang tidak komen itu sangat berarti buat perkembangan channel youtube saya sampai di detik ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu membagikan video saya lewat media sosial atau tab komoditasnya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke ini sudah selesai dicampur rata kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh kaldu ayam dan kira-kira seperti ini hasilnya ya mam ini sudah lengkap dan tinggal dites rasanya untuk lemnya saya gunakan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air dan untuk pembungkusnya bisa gunakan kulit lumpia atau kulit pangsit pokoknya gunakan stok yang ada dalam rumah ya mam kita coba bikin cemilan dengan low budget ini kulit lumpianya sudah saya siapkan kemudian saya taruh 1 sendok isiannya semua bagian pinggirnya akan saya kasih lem dengan cairan tepung terigu seperti ini ini simple banget mam dan teman-teman bisa bungkus dengan model apapun sesuai keinginan nah ini yang untuk original saya gak kasih bubuk cabai jadi saya akan bikin berbentuk amplop begitu lipatannya atau juga boleh mam dan teman-teman kreasikan ya selanjutnya saya akan bikin versi pedas gunakan bubuk cabai yang biasa aja tapi kalau ingin yang benar-benar pedas gunakan abon cabai ya mam untuk isiannya sama 1 sendok makan kemudian saya akan bungkus seperti risol atau lumpia biasa ini simple banget dan lakukan hal yang sama sampai selesai Alhamdulillah sudah selesai semuanya dibungkus dan saya juga sudah siapkan minyak yang sudah dipanaskan kita langsung aja goreng beberapa buah ya mam karena gak semuanya saya goreng sebagian bisa kita jadikan frozen food ke atau snack anak-anak di rumah oke ini saya goreng hanya beberapa aja dan semua yang saya goreng itu rasanya pedas semua tapi jangan khawatir ini gak sepedas yang dibayangkan karena saya gak menggunakan abon cabai cuma bubuk cabai biasa Alhamdulillah sudah mateng warnanya cantik banget tinggal diangkat dan didinginkan kira-kira hasilnya seperti ini dan waktunya kita icip-icip bismillahirrohmanirrohim ini kelihatan cantik dan ini bener-bener crispy cuma saya gak bisa tampilkan suara aslinya karena di saat yang bersamaan Dede Aisyah lagi dengerin ngaji takut terkena hak cipta bismillah enak banget ini bener-bener enak lembut di dalam dan crispy di luar dan gak pedas hasil kegabutan jadi cuan mau coba ayo buruan bener-bener dan aslin assessment Terima kasih.